Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman teteh, apa kabar anda? Semoga anda selalu sehat walafiat, selalu berbahagia, dan selalu berkelimpahan rezeki dan tentunya selalu harmonis dan romantis bersama pasangan tercinta anda Teman-teman saya mau ucapkan terima kasih banyak buat anda semua, para pemirsa teteh Terima kasih banyak sudah tetap setia sama teteh, selalu mengikuti channel teteh Terima kasih banyak, semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan yang maesat Teman-teman pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan membacakan satu pertanyaan yang menurut saya ini sangat baik untuk kita bahas bersama Ini jadi pembelajaran untuk anda dan juga untuk pengingat diri saya sendiri Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya boleh ya, silakan berkirim pertanyaan lewat kolom komentar atau boleh berkirim ke alamat email saya, sudah ada di box deskripsi Langsung aja akan saya bacakan pertanyaannya untuk anda Ini dari Andik Saputra Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam Semoga sehat selalu semua ya Bu, amin Boleh saya tanya Bu mengenai suami istri, supaya sama-sama kuat diranjang Apa caranya? Tolong bagi solusi dari Ibu, terima kasih Ini mah gampang banget ya, kalau pengen dua-duanya itu kuat gitu ya Karena memang untuk urusan yang satu ini Nggak selalu harus suaminya yang kuat, tapi istrinya juga Karena ada kalanya Istri itu menyerah karena nggak kuat, misalnya pegel ya Padahal si suaminya belum apa-apa gitu ya Lalu juga biasanya kan para istri itu kalau posisinya tidak pas itu akan lama keluar ya Jadi diusahakan para istri juga stamina-nya kuat supaya bisa memegang kendali Dan anda bisa mendapatkan puncak kenikmatan anda dengan anda yang mengendalikan gitu ya Oke langsung akan saya jawab nih ya, saya udah rangkum beberapa jawabannya ya Yang pertama tentunya olahraga, ya suami istri sama-sama olahraga Nggak usah yang berat-berat olahraganya kayak angkat beban, kayak lari maraton, nggak usah ya Tapi bisa berjalan santai selama 30 menit, tapi lakukan rutin setiap hari Atau bisa aerobik di rumah ya, senam untuk para istri dan suami pun ya nggak apa-apa ya Senam bareng istri gitu ya Lalu selain olahraga, lakukan jima pada saat anda berdua sudah beristirahat Artinya dari, sudah selesai dari aktivitas keseharian anda ya Lalu anda beristirahat, udah hilang capeknya Baru anda melakukan hubungan ya, baru berjima dengan pasangan anda Supaya nggak capek, supaya tenaganya itu oke, stamina-nya oke Lakukan pada saat perut tidak sedang lapar ya, artinya perut anda sudah terisi Nggak perlu kenyang-kenyang banget ya, yang penting sudah terisi Kalau lapar itu lemes ya, pasti nggak akan bisa Ya, lemes mu Jangan kan mau jima ya, mau aktivitas apapun Kalau lagi lapar itu lemes Jadi usahakan perut dalam keadaan kenyang Ini selanjutnya jaga kebersihan ya Kalau misalnya anda yang nggak bersih nih, suaminya nggak bersih, istrinya nggak bersih Ada bau-bau nggak enak Jadi males gitu ya, bukan stamina-nya yang loyok Tapi jadi males dan akhirnya membuat kita jadi loyok gitu ya Karena males itu ya jadi loyok gitu Jadi mau ngapa-ngapain tuh nggak segan gitu karena bau Ya, jadi usahakan ketika akan melakukan kegiatan tersebut Anda berdua sudah dalam keadaan yang bersih Mandi dulu boleh ya, pakai wangian yang pasangan anda sukai Jangan lupa gosok gigi ya Itu penting sekali supaya tidak ada trauma bau mulut pada pasangan anda Selanjutnya anda bisa melakukan senam kegel Senam kegel ini ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan Fungsinya hampir sama manfaatnya Untuk perempuan itu supaya si otot-otot kewanitaannya ini menjadi lebih kuat, mencengkram ya Terus juga kalau untuk perempuan senam kegel ini bisa membuat anda lebih cepat mendapatkan puncak Dan untuk laki-laki juga ada senam kegel, silahkan teman-teman buka di youtube ya Pasti ada senam kegel ya Dan untuk laki-laki itu biasanya untuk menguatkan Ini ya, panggul, pinggul disini supaya anda lebih joss ya Supaya lebih kuat dan tahan lama Dan boleh juga anda meminum ramuan ya Jamu-jamuan boleh silahkan Dan jangan lupa banyak minum Ramuannya apa Tete? STMJ? Ada ya Lalu jamu-jamuan di bodi jamu juga ada STMJ boleh Susu telur, madu, jahe Mau bikin sendiri gak apa-apa lebih bagus ya Susunya itu susu kental manis ya Jahe, lalu madu, lalu telur, telur ayam kampung Itu juga oke untuk Samina ya Oke untuk tadi yang bertanya siapa ya Semoga jawaban saya puas untuk anda semua Dan juga bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang lain Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh